Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan bakal datang ke KTT G20 di Indonesia pada November mendatang. Kabar ini muncul di tengah desakan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Polandia, dan Australia yang mendesak agar Rusia dikeluarkan dari kelompok G20 imbas invasi ke Ukraina. Di lain sisi, Cina justru membela Rusia dan menyebut Rusia adalah anggota penting G20. Amerika Serikat dan sekutu diprediksi akan absen jika Putin nantinya betul-betul datang. Kemen WRI menyebut kalau pemerintah akan tetap berpedoman pada aturan yang mewajibkan Indonesia sebagai tuan rumah mengundang semua negara anggota tak terkecuali Rusia. Pemerintah juga menegaskan kalau agenda utama Forum G20 adalah pemulihan ekonomi global. Akademisi menilai bahwa ini jadi situasi yang dilematis bagi Indonesia. Ini yang tadi saya sampaikan ya, situasi dilematis Indonesia. Artinya begini, sebagai tuan rumah yang baik ya kita mengundang. Apakah nanti negara lain kemudian atau negara-negara tertentu memutuskan untuk tidak hadir karena ya let's say Putin is there, we decided not to attend the meeting gitu. Ya itu sebenarnya hal yang pertama itu urusan nanti masing-masing negara. Tapi sebagai tuan-tuan rumah yang baik kita mengundang. Dampaknya apa gitu ya, rasanya gitu ya, ini salah satu peran yang harus dimainkan kita gitu ya. Dengan menunjukkan bahwa pertama ya, Indonesia itu negara yang menganut prinsip bebas aktif. Artinya kita tidak kemudian gitu ya, mencampur adukan gitu ya, urusan-urusan atau kelompok-kelompok. Itu kan prinsip kita gitu ya, perlu dipahami. G20 ini adalah forum kerjasama ekonomi gitu ya, jadi kita tidak bicara masalah konflik di sini. Pantas, apakah wacana ini akan memiliki dampak bagi Indonesia? Kalau saya lihat sih, Indonesia bukan negara yang kemudian hanya tinggal diperintahkan gitu ya. Tidak mengundang, kalau Anda tetap mengundang, kita akan putuskan hubungan diplomatik atau kita akan kenakan saksi, rasanya kita tidak dalam apa posisi itu gitu ya, tidak selemah itu. Kritikan pasti akan datang gitu ya, kecaman pasti akan datang, tapi disinilah Indonesia diuji gitu ya, sebagai tuan rumah yang baik, apakah kita bisa merangkul semuanya dan kemudian mengedepankan gitu ya. G20 ini apa gitu, ini kan forum kerjasama ekonomi internasional ya. Itu saja fokusnya gitu, jadi jangan dicampur agung.